Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nama saya Erwin Saya sehari-hari mengajar di program studi S1 Teknik Geologi Dan S2 Teknik Air Tanah Di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebunian Institut Teknologi Bandung Terima kasih ibu dan bapak, rekan-rekan, adik-adik Ini berkenan mendaftar acara ini Dan hari ini sudah siap di depan monitor masing-masing Untuk mendengarkan penjelasan, pemaparan, dan berbagi pengalaman dari saya Tentunya pengalaman ini tidak banyak dan tidak terlalu cangih Tidak terlalu rumit juga Yang penting asal kita mau melakukan Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis sains populer Seperti biasa ini profil saya Ada Orchid dan Skolia Nah Skolia ini bukan barang baru sebenarnya Tapi entah kenapa dosen peneliti itu tidak ada yang pakai Jadi kita punya banyak sekali masalah di dunia ini tentang saya Jadi sekarang bisa dibilang seperti ini Seolah-olah ada dua kutub begitu ya Yang menguasai dunia pendidikan tinggi Indonesia Di luar negeri juga Sedunia Makanya saya gambar globe Jadi itu Ada sisi komersial Ada sisi prestis Pemeringkatan Nah inilah yang kemudian merubah kutub Yang tadinya utara selatan begini Kutub magnet bumi menjadi seperti ini Tentunya ini rekaan Ini penggambaran saya saja Kiri sampai ke sana Penggambaran yang berikutnya yang ini Itu adalah seolah-olah Dunia riset dan publikasi itu sudah terdistorsi Jadi bumi yang tadinya bulat Itu sudah bentuknya tidak karu-karuan Karena masing-masing punya kepentingan Dan yang paling Yang paling banyak Tertinggal Itu adalah kepentingan yang berkaitan dengan Stakeholders utama Yaitu masyarakat Masalah berikutnya ini Ketika kita Ada tadi ya Distorsi, ada kerubahan kutub dan lain-lain Yang Masalah adalah para dosen dan peneliti Itu juga kemudian membangun Dinding-dinding virtual Yang mestinya tidak ada Tadinya tidak ada Dibangun sendiri Untuk mengisahkan antara Dan membuat jarak antara orang-orang yang Yang Dinilai Berkinerja baik Dengan orang-orang yang dinilai Tidak berkinerja sebaik orang-orang itu Jadi Masalah baik dan Buruknya kinerja itu Sekali lagi Bukan kita yang menentukan Berdasarkan kondisi internal Tapi lebih banyak Orang luar Ini berdasarkan kondisi mereka Jadi Kurang lebih Ini yang dikejar ya Jadi Indeksasi Milyar jenjin ini Ini Lord of the Rings Ada H-Index Indeksasi Merupakan perhitungan jumlah citasi Padahal kita itu inginnya seperti ini Sebenarnya Saya menggambarkan R2-D2 disini Yang Dia tidak bisa terbang Tapi ketika Dia melihat temannya Yang lain Bisa menerbaikan rumah Di film Up Maka Suatu saat mungkin dia bisa Berpikir Saya tidak perlu mesin jet Saya cukup perlu balon saja Sekarang adalah tentang Artikel Science Popular Nah ini mungkin perlu saya jelaskan Bahwa yang disebut Popular disini Itu bukan Menceritakan sesuatu Science Yang sedang populer Bukan Tapi Menceritakan Science secara populer Tidak Tidak Mengikuti Cara-cara yang Sekarang ada Yang Formal Formal Jadi Kondisi sekarang ini Memang Science Itu Diceritakan Secara formal Secara formal Mayoritas itu secara formal Nah Begitu Nah Sementara yang ini Adalah yang Dianggap non-formal Nah Yang formal itu apa Ya Ini Science Disebarkan Nah yang formal itu apa Artikel Di jurnal Satu lagi Artikel di Seminar Mungkin Mungkin ada juga yang bentuknya buku Dengan berbagai macam varian Nah Jadi Ini Itu sifatnya Kaku Begitu ya Kalau ini Barat pohon Begitu ya Barat pohon Begitu Maka batangnya ini kaku Tidak bisa ditekuk Dan Yang bisa memahami Masyarakat tertentu saja Jadi lingkupnya itu kecil Ya Lingkupnya itu kecil Kalau Andaikan Orang-orang itu tinggal di satu rumah Itu ya lingkupnya ini saja Ya Nah ini adalah Sesama ilmuwan Kenapa? Ya tadi Diceritakan dengan kaku Yang Menggunakan Cara-cara yang Apa ya Yang sudah Ada Sejak Mampin abad ke 17 18 Gitu Salurannya juga Hanya ini Nah Yang nor formal Itu sekarang Banyak Nah Tadi sudah saya Contohkan ya Ini kalau saya Zoom sedikit Sudah lebih enak Misalnya disini Bisa Blog Bisa Matchbox Bisa IG Bisa Twitter Facebook Bisa 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 Dalam media sosial Nah sekarang Sudah banyak juga Media-media Daring media berita daring tentunya ini semua sebelumnya punya modus tercetak ini juga semua ini tadinya tercetak sekarang sudah online ini sudah daring semua bisa dikemukan dengan mudah bisa dibaca untuk yang sifatnya open access bisa dibaca ini juga sama tadinya tercetak sekarang sudah bisa dibaca langsung dari contoh ini partner organizer kita kemudian sejak awal tadi sudah saya sebut ada dan yang lain kaku kenapa kaku jadi kakunya itu lebih kepada outline sudah ditentukan outline nya itu ya begitu untuk makalah-makalah yang ini peneluan studio literatur data pembahasan pembahasan kesimpulan itu diputar-putar-putar edit saja sebenarnya dengan berbagai varian outline kaku kemudian proses peninjauan jadi di setiap ini ada proses peer review atau peninjauan jadi proses ini sederhana sebenarnya ini hanya memastikan agar karya Anda itu ada yang menon membaca dan mengevaluasi memeriksa sebelum terbit kalau memang dia tidak banyak yang bermasalah dia akan terbit kalau tidak kalau banyak masalah ya bisa ditolak jadi ini kakunya itu disini kemudian kaku berikutnya itu adalah proses penerbitan yang walaupun sudah online atau dari seringkali penerbitannya itu masih mengikuti jadwal setahun dua kali setahun dua kali dan seterusnya nah ini kaku nah lawannya apa kaku itu ya fleksibel jadi kalau saya boleh bayangkan itu seperti rumput rumput ini kan fleksibel fleksibel termasuk lumut itu bahkan frontier lumut itu tumbuhan yang orang teman lain tidak bisa hidup dia pertama dulu yang hidup disitu jadi disini mungkin sifatnya itu pelopor kenapa dia pelopor ya salah satunya fleksibel mungkin ini proses peninjauan sejawat ini tidak kaku ini saya singkat saja peer review peninjauan sejawat bahasa inggrisnya terkenalnya peer review peer review nya sifatnya bukan ringan tapi lebih kepada kontekstual jadi kontekstual itu yang saya masuk dengan kontekstual adalah ketika ada draft artikel masuk misalnya kekumparan maka pertimbangan para editor dan para peer review itu bukan ini bagus ini jelek ini benar ini salah yang benar terbit yang jelek dan salah tidak terbit bukan lebih tapi lebih kepada bagaimana semua artikel ini punya kesempatan untuk terbit nah semangatnya begitu nah kemudian proses penerbitannya ini juga ya dari penerbitannya kapanpun ini kalau saya tulis ya kapanpun kapanpun jadi tidak lagi berdasarkan jadwal yang rigid gitu nah ini terkait dengan gitu nah ini kaku itu saya hubungkan dengan fleksibel jadi itu bedanya nah sekarang apa sih bagaimana karakter dari artikel science populer itu ambilkan ini artikel itu adalah seseorang begitu saya tambahkan seseorang nah maka artikel science populer itu seperti halnya saudaranya yang ada di yang terbit di jurnal jadi sifatnya itu harus argumentatif argumen penuh dengan argumen yang berdasarkan kepada data jadi tetap walaupun Anda menulis di kumparan itu tidak berarti Anda kemudian menjadi lepas kewajiban untuk menyajikan datanya dari mana gitu ya nah jadi argumen-argumen yang Anda bangun pemikiran opini apapun itu harus ada dasar dan sebaik-baiknya dasar adalah data tentunya bisa juga Anda merujuk pemikiran orang lain dan seterusnya tapi intinya yang paling baik adalah Anda bisa menelangah datanya dan menyajikan datanya tentunya tidak perlu tabel besar begitu tidak tentunya bisa ditautkan saja dengan link tertentu tempat data itu terbit tempat data itu muncul jadi cukup itu yang dilakukan tidak tidak lantas Anda berpikir jadi artikelnya harus panjang tidak jadi ini penting walaupun kita sifatnya tadi fleksibel tapi tetap ini nah yang berikutnya adalah naratif naratif itu saya bayangkan seolah Anda itu megang kamera gitu megang kamera gitu jadi ini itu kamera jadi Anda itu seolah menulis tapi dengan kamera tapi seorang sutradara jadi menulisnya bukan dengan pensi tapi atau dengan keyboard tapi seolah menulis dengan kamera artinya apa maka Anda bisa menggunakan itu tadi fleksibel tadi cara-cara bercerita yang kerap Anda lihat di film naratif mendongeng storytelling bahasa bahasa Inggrisnya gitu jadi naratif jadi Anda kalimatnya tidak perlu seperti template Anda bisa mengembangkan kaya sendiri misalnya misalnya begini Anda menceritakan proses fotosintesis kalau di artikel yang ilmiah yang terdipi jurnal pasti kakunya begini proses fotosintesis adalah proses yang di di proses yang berjalan setiap hari di setiap organisme yang memiliki klorofi klorofi tentunya nanti ada sitiran siapa yang bilang itu kalimat utama pertamanya nah tapi kalau artikel science popular itu bisa begini jadi soal Anda itu menceritakan misalnya sedang hidup-hidup di depan rumah kemudian merasa ini udara segar sekali hari ini terus ada titik-titik air embun di rumpukan mungkin Anda cerita 11 kanker covid entah Anda berpikir apa yang menyebabkan ini terjadi ya baru mulai bergerak ada cerita tentang penting oksigen dan oksigen itu berasal dari mana salah satunya dari proses fotosymbesis kemudian mulai bergeser lagi produk fotosymbesis itu bukan hanya oksigen tapi juga energi ya mungkin ada cerita setiap hari kita beraktifitas ada yang lari lari 1 kilo 2 kilo 20 kilo maksudnya itu semua perlu energi nah dari mana itu jadi ada gaya-gaya seperti itu nah tentunya ketika Anda mengirimkan maskah itu ke satu media memang setiap editor dari media itu punya gaya masing-masing memang tapi setidaknya yang saya sedang contohkan adalah bagaimana agar Anda juga menyimpan versi Anda sendiri versi draftnya itu harus Anda simpan dan itu bisa Anda posting juga di tempat lain itu urusan yang lain lagi topik yang lain saya akan ceritakan masalah preprint jadi draft itu milik kita kita bisa lakukan apapun dengan itu itu harus kita simpan disitulah gaya kita yang orisina nah ketika artikel Anda asans populer Anda terbit mestinya sudah bercampur dengan gaya editor nah itu jadi Anda bisa mengembangkan gaya yang sekreatif mungkin ini bahkan ada saya pernah baca saya tidak bisa tunjukkan tautannya satu cerita yang persis seperti film yang sifatnya flashback jadi dia cerita sekarang kemudian mundur nah kan kalau artikel di ilmiah di jurnal itu kan tidak bisa mundur begitu harus mati habis ini 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 kemudian ini sekuensial nah kalau disini tidak kita bisa seperti tadi film cerita hari ini kemudian ada caption setahun sebelumnya nah itu bisa dirakukan kan jadi lebih lebih enak nah itu menurut saya merupakan pelepasan dari kejenuhan menulis ilmiah sesuai dengan template nah ini cara saya mudah-mudahan Anda berminat untuk meniru jadi argumentatif naratif nah tujuannya apa tujuan utamanya itu adalah tidak lain adalah meng edu ka si atau karakternya adalah edukatif nah jadi ketika Anda menulis sesuatu apapun itu mau ilmiah di jurnal makalah ini artikel yang science popular ini itu tujuan tidak ada lain sebenarnya kecuali mengedukasi orang-orang yang membaca supaya pemikiran kita itu bisa berkembang ini saya gambarkan otak gitu otak nah jadi ini itu berkembang expand gitu yang mengembangkan bukan kita saja tapi juga orang lain yang membaca gitu jadi mau artikelnya jenis apapun tujuannya itu nah artikel science popular memberikan Anda keleluasaan lebih yang bisa mengedukasi kenapa? karena tadi jangkauan pembacanya itu lebih luas dibanding artikel yang di jurnal tadi sangat teknis dan spesifik ya jadi argumentatif berdasarkan data cara berceritanya naratif menomen sekreatif mungkin silahkan tujuannya adalah untuk untuk mengedukasinya atau karakternya adalah edukatif nah sekarang bagaimana caranya? nah caranya caranya itu sebagian sebenarnya sudah saya sampaikan tadi caranya nah caranya itu ada beberapa jadi yang pertama tadi caranya itu adalah tadi narasi 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 ini agak lag sedikit seperti kita seperti sedang memegang kamera kemendongin jadi ketika anda kecil misalnya mendengar cerita tentang sangkuryang kancil kalau yang warna mungkin dongeng-dongeng Hans Christian Andersen ya seperti itu kalau anda senang melihat film juga seperti itu ada film-film yang plotnya itu maju sekuensial ada juga film yang plotnya itu mundur atau bahkan maju mundur seperti itu kalau jadi anda harus bisa memilih alur yang mana yang menurut anda itu bisa memberikan pemahaman lebih besar dan lebih banyak kepada pembaca itu kemudian yang kedua adalah menggunakan analogi nah kalau yang seperti ini saya meminjam dari cara-cara yang yang saya tangkap di anakpertanya.com kalau yang tadi mendongin dengan kamera itu saya pinjam dari seorang penulis jurnalis saya namanya Yau Hualo itu ada linknya di blog saya itu dia menjelaskan pernah membuat video menjelaskan dengan sangat baik bagaimana tadi yang istilah menulis dengan kamera nah kalau yang analogi ini dari anakpertanya jadi contoh misalnya ini tadi ini ini seperti tadi tulisan yang kaku itu seperti apa saya memberikan analogi sebuah pohon ini yang fleksibel saya kasih analogi rumput nah itu jadi bahkan proses yang 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 rumit itu bisa juga dibuat analogi tentunya perlu waktu nah itu kenapa di penjelasan saya saya sampaikan bahwa mungkin menulis artikel sains popular itu lebih sulit dibanding menulis versi ilmiah ya original bisa jadi karena Anda berpikir lebih keras khususan bagaimana sudut pandangnya cara menceritakannya analoginya untuk memudahkan orang memahami harus berusaha kemudian menulis seolah Anda cara-cara berikutnya menulis seolah Anda itu seorang anak kecil saya kasih pita anak kecil yang menulis menggunakan pensil di atas kertas jadi Anda harus membayangkan diri Anda itu seperti dia jadi bagaimana cara yang mudah singkat menjelaskan tentang urbanisasi tapi Anda harus tadi dari sudut pandang anak kecil jadi view-nya itu anak kecil aduh entahlah anak kecil mudah-mudah nanti saya bisa perbaiki gambarnya karena ngelag kalau direkam langsung secara online kemudian nah ini cara yang saya ceritakan tadi disini jadi saya itu mengembangkan keterampilan untuk bercerita dari gambar jadi menggunakan gambar menggunakan gambar masih ingat gambar kita dulu itu kecil ketika gambar pemandangan kurang lebih seperti ini sinada matahari kurang lebih seperti ini jadi bagaimana Anda bisa mencoba memvisualisasikan dulu topik yang Anda mau ceritakan itu bagaimana gambarnya atau dibalik jadi Anda cerita dulu kalau Anda bisa menggambarkan itu dengan sederhana berarti cerita Anda sudah cukup mudah untuk ditangkap ini bisa dibalik caranya bisa Anda mencoba menggambar dulu sesederhana mungkin tentunya dengan analogi dengan komparasi disini saya jelaskan juga ada komparasi jadi komparasi itu misalnya begini kita pegang handphone sekarang ini dan kita sedang menjelaskan tentang seberapa masif kemajuan di dunia teknologi maka Anda bisa pakai komparasi misalnya bahwa ini komputer yang ada di sebuah ponsel genggal itu kecerdasannya kemampuan prosesnya dipercaya 7 juta kali lebih kuat lebih besar dibanding komputer yang menerbangkan Neil Armstrong ke bulan nah jadi seperti itu atau contoh misalnya lahan yang terbakar itu kurang lebih seluas 20 lapangan bola jadi ada komparasi itu untuk menggiring orang agar tahu dimensi ketika orang tahu dimensi maka si pembaca ini menjadi oh oke berarti gawat gitu ya atau oke berarti jauh oke berarti sangat luas jadi harus ada komparasi disini saya tulis satu lagi komparasi komparasi nah kurang lebih seperti itu caranya jadi saya ulang lagi caranya adalah tadi bercerita dengan cara yang naratif seperti orang menunggu mengalir seperti kita sedang pegang kamera begitu plotnya silakan dipilih mau maju konvensional atau mau mundur atau mau maju mundur gitu ya itu silakan anda perlu bereksperimen disitu ini perlu latihan memang kemudian cari analogi yang memudahkan orang contoh misalnya analogi analogi apa badan proses di badan kita dianalogikan dengan mesin mobil kemudian gunakan komparasi untuk menegaskan seberapa besar seberapa jauh seberapa rumit seberapa luas apa yang anda ceritakan komparasi tadi sudah ada contohnya yang terakhir adalah usahakan menulis seolah anda itu seorang anak C dengan segala kepolosannya segala kesederhanaannya segala apa ya pemikirannya yang yang straight forward yang langsung tidak muter-muter terlalu seperti itu nah beberapa contoh saya bisa sampaikan disini sampai disini sebenarnya hanya ingin saya bisa sampaikan dari apa yang sudah saya pahami jadi judulnya banteran cekabundung depit air sungainya besar tapi kualitas air sumurnya buruk jadi judul itu penting harus ada sesuatu yang dipenturkan begitu agar menarik tentunya yang seperti ini sangat jarang dipakai untuk judul skripsi atau judul ilmiah karya ilmiah walaupun tidak tidak dilarang dan ada orang yang menggunakan judul kalimat tanya untuk artikel di jurnal nah jadi disini menjelaskan ada deskripsi disini disini masalahnya kemudian ini kegiatan apa yang kita lakukan disini menjelaskan dimensi dimensi dari sungai Cikapun seperti apa seluas apa sepanjang daerah mana saja yang dilalui nah kemudian baru mulai ke arah masalah bagaimana kita mengelah masalah nah disini disini banyak sekali ada tautan tautan nah disini data itu data sitiran informasi dari orang lain hasil pemikiran orang lain data juga bisa disisipkan sebelah tautan disini nah masalah data availability atau ketersediaan data itu masalah lain kita bisa bikin acara yang sama untuk tema itu jangan lupa foto ilustrasi bisa foto anda sendiri atau foto meminjam dari orang lain tentunya masalah copyright atau hak cipta harus diperhatikan yang paling aman anda menggambar sendiri harus bangga dengan gambar anda sendiri dan foto itu harus engaging bisa-bisa menarik orang tanpa harus dikonotasikan sebagai clickbait clickbait itu ya supaya orang gak klik aja dikasih foto lah misalnya orang tertentu sedang melakukan apa supaya orang penasaran mengklik nah disini juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh media daring salah satunya di parkour station nanti kumparan juga akan saya review untuk urusan ini bisa melakukan embedding embedding foto video atau disini data grafik ini di embedding jadi disini anda bisa hovering mengarahkan ini apa namanya kursor atau panah anda itu melihat grafik untuk kemudian ketahuan nilainya berapa ketika anda ingin tahu datanya tabelnya dimana download click ini nah disini semuanya tentang deskripsi dan telah kita kemudian jangan lupa mulai ke arah solusi bagaimana solusinya gitu ya tentunya solusi ini tidak bisa terlalu detil juga ya solusi ini tidak bisa terlalu detil karena biasanya 800 kata atau kurang dari 1000 kata panjangnya dan yang namanya solusi itu seringkali juga harus dibarengi dengan wawancara bisa saja kalau yang saya jelaskan ini memang betul betul-betul anda menulis sendiri dengan pemikiran anda ya jadi kurang lebih itu dan kalau tidak salah ada panduan yang lain anda sering dengar 5W1H saya sendiri tidak apal when why what apalagi 5 yang terakhir H nya itu how di elemen elemen itu lambat laun akan muncul sendiri dan akan selalu muncul ketika anda menulis ya jadi perlu latihan tapi seperti itu yang bisa saya sampaikan di blog saya sudah ada beberapa referensi disini dan tentunya saya sangat senang ketika ini para peserta bisa mengirimkan sampel tulisan ke google forms yang saya sudah sebarkan terima kasih sudah mengikuti acara ini jadi kita bertemu di di saluran komunikasi yang lain dan bisa menyontoh dan mengaplikasikan apa yang disampaikan disini terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati